Jadi teman-teman sosial semuanya ada berita penting dan gembira untuk KPM PKH dan juga BPNT. Yang pertama, berkas-berkas ini wajib dibawa jika pencairan di kantor pos. Dan yang kedua, KPM ini cair bantuan PKH tahap 1 plus dapat bantuan tambahan senilai 6 juta rupiah. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman sosial semuanya sesuai dengan informasi dari Ibu Menteri Sosial. Pada saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RE. Di mana dalam satu sesi ada pembahasan pihak penyalur bantuan sosial yang meliputi bantuan PKH dan BPNT tahun 2023. Dan hampir semua sepakat penyaluran bantuan sosial lewat kantor pos jelas lebih efektif. Dan Ibu Risma juga mengakuinya. Namun, untuk menyalurkan bantuan sosial menggunakan jasa kantor pos atau PT.Pos Indonesia, Kementerian Sosial harus memiliki anggaran 1 triliun lebih untuk membayar PT.Pos Indonesia. Namun, kalau dibandingkan dengan penyalur Bank Himbara, dananya mengendap di Bank Himbara, untuk 2 bulan saja bisa mencapai kurang lebih 6 triliun rupiah. Dan berita baiknya, Kementerian Sosial saat ini sudah menyiapkan dana sekitar 200 miliar lebih. Di mana kata Ibu Risma, dana tersebut bisa digunakan untuk mencairkan bantuan PKH maupun BPNT untuk tahap yang pertama. Jadi, teman-teman, soal semuanya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Risma, maka kemungkinan besar untuk penyaluran bantuan PKH tahap 1 serta BPNT untuk 3 bulan sekaligus, yaitu untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan juga Maret 2023, akan dicairkan melalui PT.Pos Indonesia. Jadi, teman-teman, soal semuanya, jika pencairan baik itu PKH tahap 1 dan juga BPNT untuk alokasi Januari, Februari, dan juga Maret 2023 melalui PT.Pos Indonesia, maka para KPM wajib menyiapkan data-data sebagai berikut ini, sebelum mencairkan bantuannya di PT.Pos Indonesia atau kantor pos. Dan langsung saja, untuk data yang pertama yang harus dibawa KPM ke kantor pos untuk mencairkan bantuan PKH maupun BPNT adalah KTP asli. Jadi, bagi teman-teman KPM, mulai dari sekarang, siapkan KTP kalian masing-masing. Karena syarat utama untuk mencairkan bantuan sosial di kantor pos adalah KTP asli. Jadi, pada saat pencairan baik itu PKH maupun BPNT di kantor pos, KPM wajib menunjukkan identitas diri, yaitu KTP. Selanjutnya, hal yang dibawa jika pencairan melalui PT.Pos Indonesia yang kedua adalah membawa surat undangan yang sebelumnya dikirimkan oleh PT.Pos Indonesia ke pihak desa yang kemudian oleh pihak desa didistribusikan ke masing-masing penerima bantuan. Jadi, bagi teman-teman yang akan mencairkan bantuannya di kantor pos, pos wajib juga membawa surat undangan tersebut. Namun, informasi penting, baik KPM, PKH maupun BPNT, yang namanya masuk ke dalam data bayar, baik itu PKH TAP 1 maupun BPNT lokasi Januari, Februari, dan Maret 2023, namun tidak menerima surat undangan dari PT.Pos Indonesia. Karena mungkin bisa saja undangan tersebut tidak diberikan oleh pihak RT setempat. Ataupun alasan lainnya. Jadi, KPM tersebut tidak usah khawatir. Karena KPM yang bersangkutan bisa langsung mencadikan bantuan PKH maupun BPNT-nya di kantor pos. Walaupun tanpa adanya surat undangan. Dengan catatan, namanya masuk ke dalam data bayar. Baik itu, bantuan untuk PKH TAP 1 dan juga BPNT lokasi Januari, Februari, dan Maret 2023. Baik, teman-teman soal semuanya. Selanjutnya, untuk berkas yang ketiga yang wajib dibawa oleh KPM. Jika akan mencadikan bantuan, baik itu PKH TAP 1 dan BPNT di kantor pos adalah membawa kartu keluarga. Ini dilakukan apabila si KPM atau yang namanya terdaftar di surat undangan sedang ada halangan di luar kota ataupun sedang sakit. Sehingga si KPM tersebut atau yang namanya terdaftar di surat undangan dari kantor pos tidak bisa datang sendiri ke kantor pos untuk mencairkan bantuan. Baik itu PKH maupun BPNT-nya. Jadi, berkas kartu keluarga ini akan dibawa oleh anggota keluarga yang mewakilinya. Di mana nantinya PT.Pos Indonesia akan mengkroscek apakah orang tersebut atau yang mewakili mengambil bantuan sosial. Benar-benar anggota keluarga yang dibuktikan dengan nama pengambil bantuan tersebut memang satu kakak. Jadi, saya ulangi lagi. Jika besok untuk pencairan bantuan PKH TAP 1 serta BPNT alokasi Januari sampai Maret 2023. Menyeluruhnya PT.Pos Indonesia maka wajib membawa KTP asli. Kemudian surat undangan dari PT.Pos Indonesia. Dan juga kartu keluarga. Jika si KPM atau nama yang ada di surat undangan berhalangan hadir. Dikarenakan ada di luar kota atau sedang sakit. Baik teman-teman soal semuanya. Selanjutnya kita ke informasi yang kedua. Khusus untuk KPM PKH dengan kategori ini juga akan mendapatkan bantuan tambahan senilai 6 juta rupiah. Jadi, teman-teman soal semuanya tentu ini berita yang sangat baik dan sangat mengembirakan bagi KPM-KPM kategori berikut ini. Karena nanti selain akan cair bantuan PKH maupun BPNT-nya tentunya di tahap 1 tahun 2023 ini. Juga nantinya akan menerima bantuan tambahan dengan nilai 6 juta rupiah per KPM. Namun yang perlu diingat teman-teman soal semuanya tidak semua KPM akan menerima bantuan tambahan senilai 6 juta rupiah ini. Jadi, teman-teman soal semuanya sebelumnya Kementerian Sosial telah menurunkan surat edaran. Yang ditunjukkan kepada para kepala daerah serta kepala dinas sosial kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dimana kemarin terakhir di tanggal 10 Februari 2023, para SD MPKH telah memutakhirkan data para KPM-PKH. Yang pertama adalah yang memiliki rintisan usaha. Dimana usaha tersebut masih berusia di bawah 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Dan saat yang kedua adalah KPM tersebut tercatat aktif sebagai penerima bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 kemarin. Dan usia dari pengurus tersebut maksimal 45 tahun atau di bawah 45 tahun dan belum pernah menerima bantuan pemberdayaan dari Kementerian Sosial. Jadi para KPM-KPM tersebut berpotensi mendapatkan bantuan tambahan senilai 6 juta rupiah. Dimana dana sebesar 6 juta rupiah ini diperuntukkan untuk tambahan modal usaha. Selain itu KPM tersebut juga mendapatkan pendampingan. Dari para pendamping sosial sampai usahanya berkembang. Namun yang perlu diingat teman-teman setelah semuanya tidak semua KPM yang berusia 45 tahun kebawah akan menerima bantuan sebesar 6 juta rupiah ini. Hanya KPM-KPM yang lolos pemutahiran data saja. Dan tentunya juga lolos verifikasi kelayakan menerima bantuan ini. Karena kuota penerima bantuan ini adalah 10.000 keluarga penerima manfaat saja. Dan nama bantuan tersebut adalah Bantuan Pena atau Pahlawan Ekonomi Nusantara. Baik teman-teman setelah semuanya itulah tadi dua informasi penting dan bahagia. Tentang pencairan bantuan PKH serta BPNT. Dan juga bantuan tambahan sebesar 6 juta rupiah. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.